Halo teman-teman, kembali lagi di tutorial saya atau di saluran Suprihatin01 masih seputar tentang PMP kita kembali pada pengisian data PMP atau penjamin mutu pendidikan kita akan mencoba untuk mengisi questionnaire pada aplikasi PMP untuk mengisi questionnaire pada aplikasi PMP ini kita tentukan dulu siapa yang akan kita isi caranya bagaimana? caranya yang pertama adalah kita klik pada tukar pengguna kenapa harus kita klik tukar pengguna? karena ketika kita masuk pada saat kita menggunakan email dan juga password dapodik maka otomatis akunnya ini adalah milik operator sekolah maka jika teman-teman operator ingin mengisi pada pengguna kita harus menukar penggunanya maka kita pilih untuk PTK nya nanti secara otomatis untuk semua guru dan juga pengawas dan sebagainya itu akan muncul disini jika kita ingin memasukkan peserta didik ya tinggal kita pilih untuk peserta didik nah sedikit informasi sebelumnya sebelum saya tukar bahwa pada pengisian ini questionnaire maka diwajibkan minimal untuk PTK adalah 8 nah kemudian untuk peserta didik itu adalah 15 sedangkan untuk pengawas itu adalah 1 kemudian untuk komite sekolah adalah 3 itu adalah ketentuan dari LBMP nah kita kembali lagi ke tutorial jika kita ingin mengisi pada PTK atau peserta didik misalkan saya pilih peserta didik kita klik kita isikan kemudian misalkan kita mau pilih untuk peserta didik adalah kita ambil karena ini dapodik adalah dapodik tahun 2016 usahakan kita ambil itu untuk kelas 345 sebanyak 15 anak misalkan saya memilih disini adalah nifat syahdu khusyidi jika sudah dipilih kita klik tukar disini kita tunggu loadingnya ya maka disini perannya sudah tidak menjadi operator lagi tetapi sudah menjadi nama siswa jika sudah seperti ini kemudian teman-teman klik pada questionnaire disini kita klik pada questionnaire kemudian kita isikan data-data yang ada ini sebanyak berapapun disini sesuai dengan yang anak-anak didik kita isikan pada questionnaire yang sudah dibagikan nah jika teman-teman ingin mengisi pada PTK sama persis seperti tadi kita klik tukar pengguna kemudian kita pilih PTK misalkan saya disini mau menukar dengan salah satu PTK yang ada disini kita klik tukar sama persis seperti tadi nah jika sudah disini juga rubah lagi nama PTK nya sudah tidak lagi tadi nifat tapi menjadi PTK tersebut nama PTK tersebut kemudian sama persis isikan questionnaire nya nah jika teman-teman sudah selesai kemudian teman-teman ingin kembali pada operator maka tetap sama ini kita klik tukar pengguna kemudian kita kembalikan pada operator maka otomatis nanti operatornya yang akan menjadi usernya bukan lagi PTK atau peserta didik yang tadi nah seperti itu mungkin seperti itu ya teman-teman silahkan isi data questionnaire nya sesuai dengan data yang teman-teman lakukan atau teman-teman tahu nah untuk peserta didik silahkan diisi sesuai juga questionnaire dari peserta didik yang isi dipandu oleh PTK tersebut nah demikian untuk tutorial kali ini jangan lupa ya teman-teman untuk like dan juga subscribe di saluran saya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar dunia pendidikan atau yang berkaitan dengan pengisian-pengisian data di sekolah Bapak Ibu selamat menikmati